Mercedes-Benz C200 Avantgarde vs BMW 320 e-sport vs Audi A4 18 TFSI Kalau Anda suka menyetir mobil sendiri dan ingin mobil yang mewah, ketiga mobil ini bisa Anda pilih. Mercedes-Benz C200 Avantgarde, BMW 320 e-sport dan Audi A4 18 TFSI sangat asik untuk dikendarai sendiri dan tentu punya brand yang kuat. Kira-kira apa kelebihan masing-masing mobil ini dan manakah yang terbaik? Mercedes-Benz C200 Mercedes-Benz C200 Avantgarde tahun 2014 menggunakan mesin 1991 cm3 4 silinder turbo 184 dk. Dijual dengan harga sekitar Rp 600 jutaan, mobil ini punya kelebihan pada kenyamanan saat dikendarai. Selain itu mereknya yang dikenal sebagai mobil kelas tinggi membuatnya ampuh untuk mendongkrah gengsi. Lainnya lagi, harga mobil ini lumayan ampuh bertahan, artinya tidak gampang melorot yang jika dijual kembali tidak membuat Anda rugi terlalu banyak. Hanya saja soal handling, transmisi dan fitur yang terbatas menjadi sisi lemah dari Mercedes-Benz C200 Avantgarde. Kalau soal konsumsi BBM, jika digeber di jalan tol bisa dipakai untuk menempuh 16,9 km per liter. Sedang untuk konsumsi dalam kota, bisa 10,1 km per liter, mobil ini punya kapasitas tanki 66 liter. Sementara untuk mobil BMW 320 e-sport yang dijual dengan harga Rp 520 jutaan untuk keluaran tahun 2014 punya kelebihan pada kendali, performa serta posisi mengemudi yang lebih nyaman. Hanya saja, mobil yang memakai mesin 1998 cm3 4 silinder turbo, 184 dk ini, bantingannya cenderung keras sehingga Anda perlu lebih pelan-pelan mengendalikannya jika melewati jalanan yang tidak rata. Soal harga yang gampang melorot menjadi problem tersendiri pemilik BMW, kalau untuk konsumsi BBM. Plimenya mobil ini bisa sampai 20,8 km per liter, sedang untuk BBM dalam kota bisa sampai 12,6 km per liter. Mobil BMW 320 e-sport ini punya kapasitas tanki 60 liter. Lalu untuk Audi A4 18 TFSI yang harganya Rp 400 jutaan di tahun 2013 punya kualitas kabin yang bagus, selain itu, transmisinya halus. Mobil Audi yang juga tidak terlalu banyak beredar di Indonesia juga membuat tingkat eksklusifitasnya lebih tinggi. Tapi mobil yang memakai mesin 1798 cm3 4 silinder turbo, 170 dk ini punya kekurangan pada penurunan harga jual yang cukup tajam, selain juga untuk pelayanan servis yang terbatas. Mengenai mobil Audi A4 18 TFSI ini punya konsumsi BBM 16,2 km per liter saat dipakai di jalan tol, dan untuk perjalanan di dalam kota bisa 9,8 km per liter. Mengenai kapasitas tangkinya 63 liter, Mercedes-Benz C200 Avantgarde tertolong berkat brand Quad Mercy yang relatif banyak dipakai di Indonesia. Sehingga soal harga mobil bekasnya pun tidak terlalu turun. Untuk disetir sendiri, mobil ini cukup asik walau secara kendali masih kalah jika dibandingkan dengan BMW 320 e-sport. Mobil Mercy ini juga relatif oke bantingan suspensinya, sehingga baik ketika digunakan di jalanan yang tidak rata. Sementara untuk faktor performa, mobil ini masih kalah 320 e-sport. Sementara, kalau bicara mobil yang mesti dikendarai sendiri, selama ini BMW sudah terkenal akan hal ini. Begitupun untuk seri BMW 320 e-sport ini. Mobil ini dirancang istimewa sehingga bakal membuat betah pengemudinya meski sudah berjam-jam berada di jalanan. Dengan handling yang oke, mobil ini lebih baik ketimbang dua mobil lainnya. Handlingnya sangat presisi sehingga bakal membuat Anda bisa berkendara dengan lebih bang. Hanya saja BMW 320i punya bantingan yang sedikit lebih keras dibanding C200. Oleh karenanya Anda harus menurunkan kecepatan ketika melewati jalanan yang tidak rata. Selain itu, kelemahan mobil BMW selama ini adalah harga jual mobil bekasnya yang cenderung jatuh. Sementara, Audi A4 18 TFSI yang punya kualitas sangat baik dan dikenal di Eropa. Sayangnya kalah peminat di Indonesia. Jadi meski ini mobil bagus, tetapi membuat harga jual bekasnya jadi turut. Kelebihan Audi A4 18 TFSI dibanding kedua mobil sebelumnya adalah bagian interior yang dirancang sangat sempurna. Kabin terasa nyaman dan lega sehingga Anda bisa berkendara dengan nyaman. Transmisi CVT mobil Audi ini pun terbilang halus, yang jelas. Ketiga mobil ini sama mewahnya, ketiganya tepat untuk dipakai sebagai mobil yang dikendarai sendiri. Namun yang terbaik pilihannya jatuh pada BMW 320i. Sedang, Mercedes C200 unggul pada bantingan yang lebih lembut. Dan kalau Anda memilih Audi, maka kenyamanan interior kelas wahid akan Anda terima. Walau mobil ini termasuk jarang di pasaran, Sekian informasi tentang Mercedes-Benz C200 Avantgarde vs BMW 320 e-sport vs Audi A4 18 TFSI. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.